Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Reloadcoms Kali ini kami kedatangan stok laptop terbaru lagi Dari Asus ROG Zipirus G14 SKU 2024 Dia udah pake AMD Ryzen 9 8945HS Dan untuk GPU nya, dia udah pake RTX 4060 ya Ini udah support AI ya, udah pake AI akselerator secara offline Jadi kalian bisa memanfaatkan teknologi AI nya ya Secara offline tanpa terkoneksi internet Untuk lebih jelasnya, kalian bisa banyak deh itu reviewnya di Youtube ya Yang membahas tentang kegunaan prosesor yang punya NPU unit atau Neural Processing Unit ya Nah, langsung aja mungkin untuk spesifikasi Kita bisa nanti intip bareng-bareng Cuman sebelumnya kita pengen kasih tau ini Ini laptop bener-bener apik banget Dirawat banget sama pemilik sebelumnya Dan ini laptop bergaransi resmi Ya, bergaransi resmi Bukan garansi distributor Ini belinya masih ada notanya juga Di IT Gallery Maret kemarin ya Seharga Rp34.999.000 Alias Rp35.000.000 kurang Rp1.000.000 Ini laptop bener-bener yang untuk kalian Yang mendambakan laptop spesifikasi high-end Yang kenceng Tapi, kalian juga pengen di satu waktu yang sama itu Memiliki laptop yang tipis dan ringan Kalian bisa lihat nih Form factornya itu bener-bener tipis dan ringan banget Kalau saya review dari Zipirus Game G14 sebelumnya Ini lebih ringan banget dan lebih tipis Untuk laptop yang sekarang ini Apa namanya, keluar ya Di SKU 2024 Dan FUI SKU yang 2024 itu Ada juga yang di bawahnya ini Ada yang Ryzen 7 Dan ada yang Ryzen 7 Kemudian ada yang pasangannya itu RTX 4050 Jadi, untuk SKU yang cukup tingginya Ini ada di Ryzen 9 dan RTX 4060 Karena kalau gue lihat Kayaknya ada juga yang 4070 Cuman kalau laptop yang form factornya kecil seperti ini Kalau dimasukin 4070 Kayaknya bakal ngapan-ngapan gitu ya Untuk coolingnya ya Tapi nggak tau juga Tapi menurut gue switch spotnya itu Ada di 4060 sih Makanya gue ambil laptop Dan kondisinya bener-bener like new Nih ya Nggak ada minusnya Bahkan kalian bisa lihat sendiri Kelengkapannya tuh Dari box besarnya masih ada Box kecilnya ini pun masih ada plastiknya Kemudian charger-chargernya ini Juga masih plastikan semua Kalian bisa lihat di sini Terus untuk Apa namanya, sleeve bagnya Juga masih ada plastik sleeve bagnya ini Kemudian laptopnya ini masih ada plastik laptopnya Terus sampai ke Apa namanya Amplop pembelian sebelumnya juga ada Mouse-nya pun juga ada Ini bonus-bonus mouse-nya ya Dan untuk apa namanya Stiker bawaan-bawaan ini masih ada semua Ini yang gue notice ini Ininya guys Apa namanya, sleeve bagnya itu sekarang Lebih cakep dan Apa namanya, feel-nya tuh rigid banget ya Empuk tapi rigid Jadi gue yakin sih ini kalau jatoh ya Kalau jatoh itu nggak bakal luka laptopnya Karena ini Walaupun kayaknya simple gini Desainnya tapi Beda lah Coba nggak ada yang jual kayaknya Apa namanya Sleeve bag kayak gini Yang feel-nya kayak gini ya Ini khusus limited ROG banget Dan dia 3D ya desainnya ya Apa namanya Kalau dulu kan kulit Kalau sekarang Kayaknya kayak Apa kain gitu Enak feel-nya dipegangnya Jadi Kalau yang nanya ini laptop Apa namanya Kelengkapannya seperti apa Anggep aja beli baru Kalau ada yang nanya ini laptop Minusnya apa Nggak ada minusnya Bahkan semua plastiknya pun Masih banyak yang nempel ya Di charger Di apa namanya Dalam Apa Plastik laptopnya juga Plastik Sleeve bagnya juga ya Bahkan tatakan keyboardnya pun Masih ada Kartu garansi lengkap semuanya Terus mau dijual berapa nih mas Tenang dulu Kita masuk dulu ke spesifikasi yuk Di DXD ya Biar kita lihat bareng-bareng Ini laptop yang misalkan Kalian minat beli Ini spesifikasinya Ya Ryzen 9 895HS With Radeon 780M 16 core ya Dengan AI Accelerator RAM-nya 16GB DDR5 Kemudian untuk Apa namanya Integrated Graphic Card Integrated Graphic Card-nya AMD Radeon 780 Ini digadang-gadang Sebagai Integrated Graphic Card Yang cukup kenceng ya Katanya bisa mainkan Beberapa game dengan lancar Tanpa mengaktifkan RTX-nya Ini kalau udah Apa namanya Game High-end Kalian Bisa manfaatkan RTX 4060-nya Dengan VRAM 8GB Pasti udah kenceng banget Nah Ngomongin Soal SSD ini sudah 1TB Jadi udah lega banget Dan kalau ngomongin Soal layar Zipirus ini Dia sangat Berubah nih Dari yang SKU sebelumnya Dia udah pake layar OLED Ya Ini pake layar OLED Asli cakep banget Warnanya hitamnya Hitam banget Dan Apa namanya Pasti ya Pasti udah Akurasi warnanya 100% di CIP3 Kemudian Untuk resolusi OLED-nya Berapa mas 3K Resolusi OLED-nya Kalian bisa cek nih 3K 120Hz Dan mengantongin Beberapa Sertifikasi HDR Yaitu VESA HDR500 True Black Dan AMD Freezing With HDR Dan ada NVIDIA J-Sync-nya juga Guys Disini Wih Komplit banget Layarnya ya Ini Beberapa Apa namanya Sertifikasi layarnya ya Dan Dibalut dengan Semua ini Dia Dinamakan Dengan Teknologi ROG Nebula Display Ini Kecerahannya Mencapai 500 nits Kalian bisa Cek sendiri Di website-nya ya Jadi Ini Layar ROG Nebula Display Dibalut dengan Spesifikasi Yang support AI RTX 4060 Dan Desain yang Sangat tipis Wih Bener-bener nih Kalau gak salah Cuman 1 kg 1,1 Atau 1,2 kg Enteng banget Pokoknya Beda Amas di Peru Sebelumnya Nah Oke Kemudian Kita cek lagi Di Apa Spesifikasi Udah ya Garansi Sekarang Garansi Kita cek Bareng-bareng Garansi 2 tahun Dari pembelian Ini pembelian Maret 2024 Jadi Garansinya Masih sampai Maret 2026 Garansi resmi Beda Amas garansi Distributor Tentunya Kalau garansi resmi Kalian bisa Klaim Kalau ada problem Di Asus Center Di seluruh Indonesia Bukan Hanya Distributor Yang ditunjuk Aja Oke Kemudian Kondisi fisik Gue udah bilang Dari awal Kondisi fisik Nggak ada minus Alis like new Tapi Untuk lebih jelasnya Mari kita lihat Simak Di video kali ini Kalian bisa Lihat sendiri Kemulusannya Benar-benar Mulus banget Tuh Port-portnya Dan kalau gue lihat Ada perubahan Port charger Di sini Port charger Sekarang itu Bentuknya kotak Bentuknya kotak Begitu Ini port-port yang ada Ada HDMI Ada Type-C Ada USB Ada jack Ini Gue lipat sedikit Ini tipis banget Laptopnya Ini buat kalian Para sultan Yang mengidam-idamkan Beli laptop Seharga 35 juta Tapi pengen hemat Berjuta-juta Ini nih Tepat nih Gue cuma ada Stoknya satu doang nih Ada slot microSD juga Kayaknya tuh Ada slot Type-C Ada slot Apa? 6 USB lagi Chargernya masih plastikan Ini charger Type-C Dan charger yang gedenya Ya Kalau kalian pergi-pergi Mending bawa Type-C-nya aja Sudah cukup Menurut gue Ini box kecilnya Ya Box kecilnya Eksklusif banget Dan Apik banget Sama pemilik sebelumnya Ini Bukanya Hati-hati banget Ih Ini box Mouse-nya ya Mouse ROG Strix Impact-nya Nah Terus yang baru itu Ada Slash Lightning Di belakangnya guys Yuk kita tengok ke belakangnya Oke Ini dia Slash Lightning Yang Menurut gue Ini tetap Bisa Apa namanya Menarik perhatian ya Karena ini sebetulnya Bisa kalian custom Untuk Apa namanya Alur cahayanya ya Banyak banget settingnya Di Armory Crate Dan Kalau yang gue suka ya Yang alurnya seperti ini Ada yang alurnya Macem-macem lah Alurnya lah Banyak banget alurnya Ada yang data stream Ada yang sesuai tema Masing-masing Sesuai tema Dan sesuai Gerakan yang nanti Akan animasinya Ada disitu ya Jadi ini keren banget sih Simple Elegan Ya Simple Elegan Tapi kenceng gitu loh Ini Zipirus Game 14 2024 guys Wah Tagline-nya keren banget Tetap ada logo ROG-nya Minimalis disini Kalian bisa lihat Kecakepannya Gantengan laptop ini ya Tanpa minus ya Gak ada Barret Gak ada Den Gak ada Scratch Apapun di laptop ini Keren Buatnya mantep Seperti biasa Kita akan cek On time Karena ini laptopnya Simulus banget On time realnya Berapa nih mas On time realnya Baru 9 hari Dan 17 jam Guys Wih Ini bener-bener Mantul banget sih Jadi ini laptop Real time Memang jarang banget Dipake sama yang punya ya Habis beli Kayaknya Lebih sering dianggurin gitu kan Daripada Sering dianggurin Mending dijual aja Katanya begitu Karena Kemarin Kalau yang nanya alasan jual nih ya Kemarin yang jual itu Mau rencana ke luar negeri Jadi Laptop disana Juga udah dikasih Fasilitas laptop Karena ada keperluan kantor Di luar negeri So Ini laptop udah gak dipake Katanya udah Dapet laptop baru lagi Bagus amat rezekinya Kemudian Ini Akhirnya dilepas ke gue Gitu ceritanya guys Itu yang bagi yang tanya alasan jual Nah Terus Mau dijual di harga Berapa nih Mas Nah Itu pertanyaan yang sering banget Diajukan ya Oke Tapi sebelumnya Ini gue mau kasih tau dulu Kalau perubahan dari Apa namanya Si virus Yang sebelumnya Itu salah satunya Selain Slash lightning tadi Selain dia lebih tipis Dan lebih Apa namanya Keren desainnya Salah satu yang gue suka Itu speaker guys Jadi speakernya ini Bener-bener Kalau kalian nonton Trailer film Atau apalah ya Di youtube Itu bassnya Mantep banget Bassnya kena banget Treblenya dapet Kayak speaker High end guys Nanti kita cek ya Oke selain itu Touchpadnya ini Juga lebih besar Ya Dan fingerprint Juga tetap ada Dan Apa namanya Login Pakai wajah Ya Itu didukung Di Laptop ini ya Itu ada kamera Ada IR nya Kalian bisa nanti Setting sendiri Di windows setting ya Intinya Semua spesifikasi Sama seperti Apa namanya Yang kalian cek Nanti di website Asus nya ya Oke Kemudian kita Cek dulu Apa namanya Trailer Di Salah satu film Di youtube Kita ngecek Speaker Sekarang Kita cek Speaker Kita coba Cek Trailernya Venom Kali Oke Ya Iklan Tapi Kelihatan banget Suaranya Dari sini Mantep ya guys ya Mantep ya guys ya Suaranya ya Tidak Tidak Saya Tidak 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 Oke cukup kali ya guys ya Jadi ini speakernya overall itu bener-bener dapat banget Ini kecil-kecil cabai rawit guys Jadi walaupun dia laptopnya kecil Tapi kualitas semuanya dari layar, speaker, hardware Itu bener-bener harga enggak bohong Ini definisi harga enggak bohong itu bener-bener ada di Sepirus G14 keluaran 2024 ini Jadi emang lah harga 35 juta itu ketika dia beli Dia dapat semuanya pasti fulfilled banget lah apa yang kalian inginkan gitu ya kurang lebih ya Jadi tanpa berpanjang lebar lagi Ini laptop baru 35 juta On time masih 9 hari Kelengkapan super duper like new Kita jual aja di angka 28 juta guys Kapan lagi beli laptop disini Hemat 7 juta Tapi dapet Anggep aja dapet laptop baru dah Nggak ada minusnya sama sekali Buat kalian yang mau check out bisa di Tokopedia Shopee ya Kalau Tokopedia 4% seperti biasa Direct transfer tetap 28 juta Kalau kalian mau COD silahkan di tempat gue di Tangerang Selatan COD di kantor pun juga bisa kita arrange waktunya lah Di jam istirahat biar sama-sama enak gitu kan Kalau kirim keluar kota bisa mas bisa banget Nanti kita pakai bubble wrap Kemudian kita pakai packing kayu plus asuransi Jadi dijamin aman dan Alhamdulillah selama ini kami kirim ke seluruh Indonesia Nggak pernah ada kendala sama sekali karena kita selalu pakai packing kayu ya Packing peti kayu jadi aman Oke dan harga pengiriman Kalau di Shopee ataupun Tokped itu sudah include packing kayu dan bubble wrap ya Jadi tinggal check out aja Gas stoknya cuma ada satu Oke mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan Terima kasih semuanya sudah menyimak Wassalamualaikum Wr. Wb